Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas, nih, si sarung sok atau enggak cover sok ini bikin lecet si ulirnya atau enggak sih? Nah, kenapa gue bahas ini? Karena kemarin-kemarin itu gue lihat di TikTok ya, ada dua video kalau nggak salah ya. Ya, orang pakai cover sok kayak gini nih, yang harganya Rp10.000an atau enggak sampai Rp20.000 gitu ya. Di sok, cuman soknya RCB berapa gitu ya, RCB hitam juga. Ini pada lecet nih, si ulir-ulirnya itu pada lecet, pada cetnya itu pada apa ya, kayak ngelupas gitu ya. Nah, jadi seru juga nih ya, kalau dibahas sama untuk info juga sih buat kalian. Jangan asal pakai sarung-sarung sok yang kayak gini gitu kan. Kenapa sih? Nanti gue bakal bahas ya. Jadi apakah sarung sok ini tuh bikin lecet si ulirnya atau enggak? Jawabannya adalah iya. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena gue ngalaminya sendiri cuy. Nih ya, walaupun gue nggak sering pakai ini, maksudnya gue pakai sarung sok ini itu kalau kalau hujan doang ya, kalau posisi kering atau enggak. Ya, kayak biasa gini kalau lagi siang gitu ya, nggak pakai. Pakainya kalau hujan doang. Sebentar nih ya, beres hujan langsung gue cabut. Ini udah mulai kelihatan nih lecet-lecetnya dikit. Nah, tuh kan ya. Makanya waktu itu gue bingung nih, ini kenapa bisa lecet gitu kan? Secara kan gue nyucinya itu bener-bener apa ya? Bener-bener api gitu ya. Disikatnya pelan-pelan. Sikat juga pakai sikat halus, bukan sikat kawat atau sikat buat ban gitu kan ya. Nyucinya pelan-pelan, istilah-istilah lainnya. Tapi kenapa masih tetap lecet tuh kan? Kelihatan kan ya? Lecetnya tapi catnya masih hitam. Belum lupas ya, tapi kelihatan aja lecet-lecet barat-barat gitu tuh. Oh, ini mah kotor nih mah. Ya, yang paling parah gue bakal tunjukin ya. Ini doang sih, iya nih nih. Di bagian ini tiga. Set. Bentar ya, gue ini lagi. Tuh ya. Kelihatan loh lecetnya, soalnya pakenya gue cuma pas hujan doang nih sisa rungsoknya. Sedangkan di yang video di TikTok itu, Semoga ada nih ya videonya, semoga gue spill disini videonya. Yuk, merapat yuk, merapat yuk. Jadi gue mau ngumpulin, Lu lupa ada nih ya, kasusnya sama kayak gue nih diulir, sop ya. Nih kayak gini, pertama nih. Nih kayak gini. Jadi ini gara-gara pakai sarung, sop ya. Nih tuh. Ya, ada lagi nih. Tuh, lu lihat. Anjir, gara-gara pakai sarung, sop nih. Waktu itu posisinya gue baru beli, sop dua hari. Temen gue tiba-tiba ngomong, eh lu jangan pakai sarung, sop ya gue nanti pairnya baret gitu kan. Terus dikasih untuk penyedia. Langsung kan gue buka, speedless, langsung gue buka, ternyata bener langsung baret kayak gini nih. Nih anjing. Oh, ngasih sih bang. Sorry ya, water gue kotor banget. Ini gue baru beli juga, sarung, sop. Nah, iya. Si anjing emang. Demi off loh, gue ngetahu. Aduh, sialan, sialan. Aduh. Anjir, anjir. Thank you bang, infonya. Nah, kalau enggak, waduh, makin parah nih. Itu parah banget. Kayaknya kemungkinan sih si abangnya itu pakai soknya, pakai sarung soknya itu terus-terusan ya. Mau kering, mau hujan gitu. Kayaknya sarung soknya dipakai terus. Makanya lecetnya sampai parah kayak gitu tuh. Sampai si ulirnya itu, catnya pada ngelupas gitu lah. Sampai kelihatan nih. Ini warna asli si ulirnya itu kelihatan warna, kayak warna apa ya, besi gitu. Nah, dan juga, ini juga kejadian di temen gue. Nah, temen gue itu pakai soknya standar, sok Honda standar. Dia pakai sarung sok kayak gini juga. Ini kan sebenarnya sama nih ya sarung soknya, cuman ini mah desain ininya beda-beda gitu kan ya. Mau Daytona, mau KTC, mau RCB, mau ISS sama. Sama sih, sarung soknya sama bahannya. Ntar gue buka dulu ya. Nah, jadi bahannya itu kayak gini nih ya. Ini tuh, ini bikin si ulir soknya lecet ini, kayak gini nih. Keras ini soalnya. Nah, ini juga kejadian di temen gue, dia pakai sarung sok kayak gini juga. Dia dipakai ngejek, ya pasti dia pakenya terus-terusan ya, gue perhatiin. Dan setelah dibuka, dia nanya, ini kenapa ya bisa pada lecet kayak gitu di soknya. Ya, ternyata itu ya emang dari si sarung soknya, gitu kan. Jadi, kalian kalau misalkan mau pakai sarung sok itu, pilih-pilih lah. Pilih-pilih, jangan asal beli yang, apa ya, 10 ribu gitu kan. Yang 15 ribu. Ini gue beli 20 ribu sih di toko langsung ya. Kalau di online itu bisa cuma 10 ribu. Pilih-pilih bahannya, kalau mau bahannya yang kayak dari bahan aja, bahan kaos. Ini bukan apa ya. Emang sih anti air ini. Anti air, jadi air nggak bakal masuk. Tapi ini bikin lecet si ulir soknya. Jadi, kalian pinter-pinter milih lah ya, sarung soknya yang buat ngelindungin sok kalian. Bukannya ngelindungin, malah ngerusak gitu kan. Nah, seru juga nih kan kalau dibahas. Dan kayaknya ini mulai ke depan-ke depannya, mulai sekarang gitu ya. Gue nggak bakal pake sarung sok lagi, walaupun hujan. Ya, kalau kotor tinggal di cuci ini. Kan gue liatnya pake sarung soknya itu, Sosoknya supaya nggak kotor gitu kan, walaupun hujan. Soalnya ini lumayan susah nih, nyuci-nyuci di selip-selipan kayak gini. Di sini ini susah tuh nyuci-nyucinya di dalam ininya. Tujuannya buat itu. Tapi, setelah gue liat video-video orang, ininya pada lecet dan video kejadian nih hampir ya. Hampir pada ini, hampir pada ngelupas cetnya. Cuma baru pada lecet-lecet dikit doang. Jadinya gue mengurungkan niat untuk pake sok ini lagi. Pake sarung sok ini lagi ya. Jadi gue nggak bakal pake lagi nih sarung soknya. Ya, kalau kalian mau nih nggak apa-apa. Ini buat kalian aja. Oke, teman-teman. Semoga kalian teredukasi oleh video ini ya. Jadi, pinter-pinter milih lah ya. Pinter-pinter milih sarung sok. Belinya jangan yang asal murah untuk ngelindungi sok kalian. Malah bikin sok kalian lecet gitu kan. Sampai cetnya ngelupas. Oke, teman-teman. Mungkin kalau ada rekomendasi sarung sok yang... ...bagus gitu ya buat ngelindungi sok kalian. Nanti gue bakal spill di... ...bawah ya di kolom deskripsi. Tapi itu juga kalau gue nemu. Ya, kalau belum nemu ya... ...mungkin nggak bakal gue spill ya. Karena gue belum nemu gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga kalian apa ya. Semoga kalian mendapatkan informasi yang... ...bagus lah ya. Buat kalian nih ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa video ini di like, comment, dan subscribe juga tentunya ya. Do doh! Sub indo by broth3rmax